Cerita novel Perintah Kaisar Naga Bab selanjutnya, Ojo Lali Subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3447 Sampai, 3449, pria itu menunjukkan ekspresi seram, lalu mengeluarkan jimat dari sakunya. Jimat ini diukir dengan beberapa hantu ganas dengan gigi dan cakar saat mereka mengeluarkan jimat itu. Chen Ping merasakan hembusan angin yang menyeramkan. Saya melihat pria itu menggumamkan kata-kata, dan mantranya tiba-tiba meledak, hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul seketika, dan kemudian pola formasi tak terlihat menyelimuti Chen Ping. Aku tidak menyangka ada jimat canggih seperti itu di dunia surga dan manusia. Chen Ping merasa sedikit terkejut saat melihat jimat yang dikeluarkan pria itu, Anda harus tahu bahwa di dunia para dewa dan manusia, slip giyok pemancar suara yang paling sederhana perlu dibeli, dan tidak banyak orang yang bisa menggambar jimat. Tapi tidak mudah bagi pria ini untuk membuat mantra tingkat tinggi seperti itu. Saat ini, Chen Ping sebenarnya memikirkan Hu Mazzi. Jika Hu Mazzi ada di sini, mantra orang ini akan seperti sampah. Bagaimanapun, Hu Mazzi adalah ahli mantra tingkat tinggi. Hantu yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus berputar di sekitar Chen Ping, dan aura aneh memenuhi udara. Chen Ping merasa mata mereka kabur dan kepala mereka juga pusing. Ini adalah penghormatan kepada 10.000 hantu, semuanya, harap berhati-hati. Melihat ini, Seng Jiahui segera mengeluarkan jimat kuning dari tubuhnya, menggigit jarinya dan menggambar bentuk aneh di atasnya. Mantra kuning meledak, dan semburan kabut kuning memenuhi udara Chen Ping, yang awalnya masih sedikit linglung, menjadi lebih sadar sekarang. Chen Ping memandang Seng Jiahui dengan heran, dia tidak menyangka bahwa Seng Jiahui mengetahui mantra di usia yang begitu muda. Keluarga Seng adalah keluarga yang berspesialisasi dalam mantra jimat. Meskipun mereka tidak terlalu mahir, mereka adalah salah satu yang terbaik dalam mantra jimat. Banyak jimat yang digunakan oleh para biksu di seluruh wilayah selatan dibeli dari keluarga Seng. Bai Qian mengikuti Chen Ping dan menjelaskan, pada saat ini, Seng Jiahui sedang menggumamkan kata-kata, dan dahinya dipenuhi keringat dingin, terlihat jelas bahwa mantra-nya sulit untuk menahan lawan. Ternyata kamu adalah gadis kecil dari keluarga Seng, tapi dengan sedikit kemampuanmu, kamu masih ingin mengalahkan sepuluh ribu hantuku. Pria itu mencibir, lalu menekan ringan dengan telapak tangannya. Hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya langsung menyemburkan kabut hitam tebal, dan kabut hitam menyelimuti Chen Ping, menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan tanpa batas. Melihat ini, Bai Qian langsung menembakkan badai dengan telapak tangannya, mencoba menghilangkan kabut hitam, tapi itu seperti batu yang tenggelam ke laut, dan tidak ada reaksi sama sekali. Mereka hanya merasakan tubuh mereka berjatuhan terus-menerus, seolah-olah ada jurang di bawah kaki mereka. Saat ini, Seng Jiahui panik, dan Bai Qian serta Huofeng juga panik. Chen Ping, sebaliknya, tersenyum dan berkata perlahan, Jangan panik, ini hanya mantra kecil, aku akan memecahkannya untukmu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mulai mengukir di tanah dengan kakinya, dan segera sebuah formasi berdesir, diikuti oleh cahaya spiritual yang naik ke langit. Cahaya spiritual ini langsung menembus kabut hitam, dan bahkan hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya ditelan oleh cahaya spiritual ini dan menghilang tanpa jejak. Seng Jiahui melihat pemandangan di depannya dengan heran dan tercengang. Dia tahu betapa kuatnya jimat Wan Gui Chaofeng, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Ping hanya melakukan beberapa pukulan di tanah dengan kakinya dan itu patah. Dengan kemampuan ini, aku khawatir ayahku sendiri pun tidak dapat mencapainya. Seng Jiahui tidak mengerti kapan ahli mantra sekuat itu muncul di wilayah selatan. Ketika pria itu melihat Chen Ping dengan santai mematahkan mantra-nya, dia sangat terkejut, dia berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Alasan kenapa dia berani menghadapi Chen Ping sendirian barusan adalah karena dia memiliki jimat Wang Gui Chaofeng. Tapi sekarang, mantra-nya telah rusak, hanya menyisakan satu cara untuk mati. Masih ingin lari, Chen Ping sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan pedang pembunuh naga di tangannya langsung menembakkan cahaya pedang. Cahaya pedang menembus tubuh pria itu dan membelahnya menjadi dua. Dia tidak bisa mati lagi. Apakah kamu tahu di mana ayahmu berada? Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Setelah Chen Ping membunuh pria itu, dia bertanya pada Seng Jiahui. Seng Jiahui membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi, mengangguk dan berkata, Saya tahu. Ayo pergi, Chen Ping berbalik dan berjalan ke depan. Seng Jiahui melihat ke belakang Chen Ping dan mengejarnya. Pada saat ini, Bai Qian melihat ke belakang Chen Ping, berdiri kosong seperti seorang nymphomaniak. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Chen Ping menjadi semakin tampan. Meskipun dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, dia tahu segalanya, dan kekuatan aslinya mungkin bahkan lebih rendah dari miliknya, seorang biksu tingkat tujuh dari alam kesengsaraan. Alam kesengsaraan. Bai Qian, menurutmu tuanku sangat tampan. Huo Feng memandang Bai Qian seperti itu dan bertanya sambil tersenyum tipis. Bai Qian mengangguk, dia memang tampan. Aku tidak menyangka orang ini tahu segalanya. Cepat pergi, aku tidak akan bisa menyusul untuk sementara waktu, lihat tampang nymphomaniacmu. Huo Feng menarik Bai Qian, dan mereka berdua mengejarnya. Di hutan pegunungan 100 mil jauhnya dari Chen Ping, selusin biksu sedang beristirahat, salah satu biksu, yang terlihat sangat muda, sedang berlutut di tanah sambil menangis. Ayah, aku salah, seharusnya aku tidak lari sendirian dan kehilangan adikku. Tetapi para penggarap iblis bau itu terus mengejar kita. Awalnya aku meminta adikku untuk melarikan diri dulu dan menungguku di depan, tapi dia tidak dapat ditemukan. Biksu yang berlutut di tanah seperti ini adalah saudara laki-laki Seng Jiahui, Seng Jiayu. Yang memegang cambuk dan memukuli Seng Jiayu terus-menerus adalah Seng Bushi, kepala keluarga Seng. Saat ini Seng Bushi sudah sangat marah. Anda harus tahu bahwa dia sangat mencintai putri kecilnya, dan sekarang dia telah kehilangan putri kecilnya. Tuan, prioritas pertama adalah mencari wanita tertua. Para penggarap iblis itu sangat kejam. Jika wanita tertua ditangkap oleh mereka, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kata seorang lelaki tua berambut abu-abu, tetua agung, bahwa semua orang untuk menemukannya, Anda harus menemukan Jiahui. Tanah harta karun ini dilindungi oleh formasi, bahkan jika orang lain menemukannya, mereka tidak akan bisa masuk. Jangan khawatir. Kata Seng Bushi kepada sesepu agung, Tuan, sebaiknya saya tinggalkan kalian berdua, Anda baru saja menerobos formasi dan menghabiskan banyak energi, dan Anda juga terluka, jika Anda menghadapi suatu situasi, akan sulit untuk menghadapinya. Kata sesepu agung dengan cemas tidak, bahwa saja semua orang pergi dan tinggalkan aku sendiri. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan mereka. Seng Bushi tampak sedikit pucat dan tersentak. Melihat ini, tetua agung hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia hendak membawa orang untuk menemukan Seng Jiahui ketika dia tiba-tiba melihat seseorang mendekat. Tetua agung itu melompat ke depan dan bertanya dengan waspada. Tetua agung, ini aku. Ketika Seng Jiahui melihat tetua agung itu, dia segera berlari dengan gembira. Nona, kami akan mencarimu, tapi kami tidak menyangka kamu akan kembali. Kata sesepu agung dengan gembira saat dia melihat Seng Jiahui. Jiahui, ketika Seng Bushi melihat putrinya telah kembali, dia bergegas maju dengan gembira. Ayah, Seng Jiahui memeluk ayahnya, lingkaran matanya menjadi merah lagi. Adik perempuan, Seng Jiayu segera berdiri dan menghela napas lega. Jika sesuatu terjadi pada adiknya, dia tahu dia akan dikuliti. Berlututlah, siapa yang memintamu bangun? Seng Bushi berteriak dengan marah, dan Seng Jiayu sangat ketakutan hingga dia berlutut lagi. Ayah, jangan salahkan aku, aku berlari ke arah yang salah. Untungnya, aku bertemu dengan beberapa orang baik yang menyelamatkanku. Kalau tidak, aku akan ditangkap oleh pembudidaya iblis. Kata Seng Jiahui dengan rasa takut yang masih ada. Seng Bushi memandang Chen Ping dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Saat ini, anggota keluarga Seng lainnya diam-diam telah mengubah posisi mereka dan mengepung Chen Ping dan mereka bertiga. Lagi pula, tidak ada yang tahu betapa damainya Chen Ping. Rekan-rekan penganut tahu, terima kasih telah menyelamatkan putriku. Aku ingin tahu aku memanggilmu apa. Seng Bushi bertanya pada Chen Ping, Tuan Seng, apakah kamu tidak mengenal saya? Baikian melangkah maju dan berkata sambil tersenyum tipis. Seng Bushi memandang Baikian dengan hati-hati, dan kemudian tiba-tiba menyadari, ternyata itu adalah putri Kaisar Rubah. Terima kasih telah menyelamatkan putri kecilku. Kami tidak membawa apapun saat memasuki medan perang para dewa dan iblis kali ini. Saat kami keluar, saya pasti akan berterima kasih lagi karena telah menyelamatkan hidup Anda. Tapi sekarang ada yang harus kami lakukan, jadi kami tidak bisa menghiburmu. Seng Bushi menyarankan agar Baikian pergi, Tuan Seng, Anda sangat ingin membiarkan kami pergi, apakah ada harta karun di sini? Baikian bertanya pada Seng Bushi sambil tersenyum. Seng Bushi tertegun sejenak, lalu tersenyum ringan dan berkata, Sejujurnya, memang ada harta karun di sini, tapi karena dilindungi oleh formasi, kamu tidak bisa masuk sama sekali. Pernahkah kamu melihat pegunungan yang terus-menerus ini? Seluruh pegunungan ini adalah sebuah formasi, dan puncak di tengahnya seharusnya menjadi tempat harta karun. Saya baru saja menerobos formasi, tidak hanya gagal, saya juga terluka, jadi harta karun ini tidak begitu mudah didapat. Alasan mengapa Seng Bushi berani mengatakan yang sebenarnya adalah karena dia berharap Baikian tidak akan mampu menembus formasi ini, bahkan jika mereka tahu ada harta karun, itu akan sia-sia. Ayah, Tuan Chen ini juga ahli mantra yang sangat kuat, dan lingkaran sihirnya juga sangat kuat. Sepuluh ribu hantu kultifator iblis dikalahkan olehnya dengan mudah. Seng Jiahui buru-buru berkata pada Seng Bushi, apa, dia mengalahkan Wangui Chaofeng. Seng Bushi mengerutkan kening sejenak dan menatap Chen Ping dengan curiga, jelas tidak mempercayainya. Nona, tolong berhenti bercanda, tahukah Anda bahwa di seluruh wilayah selatan, tidak ada yang bisa melampaui kepala keluarga, baik itu mantra atau formasi. Wangui Chaofeng itu adalah jimat yang sangat kuat dari klan iblis, bahkan kepala keluarga mungkin tidak dapat menghancurkannya dengan mudah, bagaimana dia, seorang pemuda, bisa melakukannya. Tetua Agung berbicara perlahan itu benar, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana bisa salah. Melihat Tetua Agung menolak mengakuinya, Seng Jiahui menjadi sedikit cemas. Jiahui, tidak peduli apakah dia ahli mantra atau bukan, kami tidak bisa pergi bersama, tapi kami pasti akan membalas kebaikan karena telah menyelamatkanmu begitu kami keluar dari medan perang para dewa dan iblis. Setelah Seng Bushi selesai berbicara, dia melihat ke arah Chen Ping dan berkata, Rekan Tao, tolong. Seng Bushi hendak mengajak Chen Ping pergi, ketika Seng Jiahui mendengar ini, meskipun dia tidak puas, dia tidak bisa mengendalikannya. Saya hanya bisa memandang Chen Ping dengan sangat malu. Medan perang para dewa dan iblis ini milik semua orang, dan tidak ada perbedaan geografis. Jadi jika kita ingin beristirahat di sini, itu bukan urusan keluarga Sengmu, kan? Lagi pula, kita hanya bertiga. Apa kamu takut kami akan merebut harta karun itu? Kata Chen Ping dengan ekspresi main-main, Seng Bushi mengerutkan kening, tetapi mengira Seng Jiahui baru saja diselamatkan, Seng Bushi hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya. Karena kamu ingin tinggal di sini, maka tinggallah di sini, biarku beritahu, formasi besar ini bukanlah benda yang fana, jika kamu memasukkannya secara tidak sengaja, kamu tidak akan mati tetapi akan terluka parah. Seng Bushi mengikuti Chen Ping dan mengingatkannya, Terima kasih, Tuan Seng, karena telah mengingatkan saya, kami baru saja melihat. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia memimpin Bai Qian dan Huofeng ke samping, dan mengikuti keluarga Seng beberapa mil jauhnya. Ayah, kamu, Seng Jiahui memandang ayahnya dengan ketidakpuasan, oke, berhenti bicara, ada banyak jenis orang di surga dan dunia manusia sekarang, dan kamu tidak bisa membedakan siapa orang baik dan siapa orang jahat. Seng Bushi menegur Seng Jiahui, lalu memandang ke arah Tetua Agung dan berkata, Tetua Agung, coba lagi, kita harus menemukan mata formasi tersebut dan mematahkannya langsung untuknya. Terima kasih. Terima kasih.